Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan menjelaskan dan menerangkan sedikit masalah video yang kemarin Karena masih banyak teman yang bertanya kan Bang apa itu obat sakit kuning Jadi obatnya itu untuk sakit kuning itu gak lain gak bukan tuh ya Cuman ini yakul sama temulawak Nah nanti kita bahas masing-masing dari fungsi bahan untuk obat ini Untuk pengobatan ini Jadi pada saat kita ayam kita mengalami sakit kuning itu Atau kawan-kawan mungkin ada yang udah sebulan sakit kuning ayamnya kan Nah itu langkah pertama yang harus kita lakukan itu beli obat cacing Beli obat cacing yang murah aja Mereknya cacing eksitor Cacing eksitor harganya sekitar 2.500 sampai 3.000 lah itu Nah yang pertama itu ayam dikosongkan dulu temboloknya Pagi jangan dikasih makan Pagi jangan dikasih makan Nah setelah sore Atau siang gitu jam-jam 1 jam 2 Kasih cacing eksitor itu 3 pil 3 kapsul dia Dia bentuknya kapsul cacing eksitor Kasih 3 kapsul Biar dia buang semua cacing yang ada di dalam perut ayam itu Yang maaf katanya cacing itulah yang memperlambat penyerapan nutrisi untuk pemulihan dia Karena dia kan kelelahan Nutrisi makanan yang dimakannya itu gak sempurna terserap Cuman mau sembuh kan gitu Nah jadi langkah pertama itu untuk mengobati ayam sakit kuning itu Ya itu tadi Cacing eksitor Beli cacing eksitor Kasih 3 pil 3 kapsul Siang hari Pagi jangan dikasih makan Nah setelah dikasih obat cacing Biarkan aja minum Minum Nah sore itu Setelah sore Baru kita kasih makan ayamnya pakai pur 5.11 murni Murni tidak pakai campur jagung 5.11 Campur jagung campur redak Jangan Cukup 5.11 aja Karena itu udah Kualitasnya udah Super Nutrisinya udah lengkap Proteinnya udah lengkap Kalorinya udah lengkap Energi metabolismenya udah Udah pas Udah profesor lah yang buat Nah setelah kita kasih makan 5.11 Kita patahkan Temulawak Temulawak ini gunanya untuk meningkatkan fungsi hati Sebesar Seginilah Satu ruas jari jempol Ini Satu ruas jari jempol Ini kalau bisa digeprek Dipecahkan Biar supaya Ayam itu Nggak Payah juga dia Jangan digoyang bang Biar aja bang Jangan dipegang Biar dia nggak pecah Biar dia nggak susah Mencerna Bulat-bulat kayak gini kan Kita pecahkan Temulawak ini Sebesar ini Temulawak ini fungsinya itu Untuk meningkatkan fungsi hati Fungsi liper Hati Jadi ayam itu Sakit kuning itu Karena hatinya Lagi dalam masalah Kena masalah Makanya dia Racun pun Nggak bisa Dinetralisir sama hati tadi kan Karena dia kelelahan Jadi ini fungsinya itu Untuk meningkatkan fungsi hati Menyehatkan hati ayam Lipernya Lipernya Bukan mental Liper Nah Yang kedua Setelah dia makan Kita kasih Temulawak ini Baru kita berikan Yakul Sekitar 10 cc 10 cc 10 mili 10 mililiter 2 spit Jarum suntik itu Yang 5 mili itu kan ada 2 spit itu Kita kasih yakulin Jadi fungsi yakulin Disini kan ada bakteri Lactobacillus casey Dia bakteri baik Nah bakteri baik ini Fungsinya itu untuk Membunuh bakteri Yang tidak baik Di dalam pencernaan Ayam ini Di dalam pencernaan Ayam ini kan ada bakteri juga Cuma jumlahnya mungkin Sedikit Alami Jumlahnya mungkin Sedikit Kan gitu Nah makanya kita bantu Bakteri dari luar Fungsi bakteri ini Yang pertama itu Membunuh bakteri jahat Yang ada di dalam pencernaan ayam Nah yang kedua Mempercepat Proses Pengurayan Makanan tadi Jadi dia Kayak di Fermentasi Dilembutkan dia Sama bakteri itu Makanan ayam tadi Jadi ayam ini Lebih mudah untuk Menyerap Nutrisi yang ada Dalam pakan tadi Penyerapannya Lebih gampang Lebih optimal Lebih banyak Protein yang diserapnya Dibandingkan Tanpa dibantu Bakteri ini Kan gitu Kotorannya pun Jadi kering Jadi Untuk Penyakit Kuning ini Ayam sakit kuning ini Intinya itu Asal dia Masih mau makan Bakalan sembuh lah Pasti sembuh Enggak mungkin Enggak sembuh Rajin lah Setiap sore Kasih ini Kasih yakul Pakannya pur murni Tapi yang pastinya Harus dikasih obat cacing dulu Biar supaya Cacing-cacing Dalam musuh sayam itu Yang ngembati Yang makani Protein makanan tadi Dibuang dulu lah Biar lebih cepat Kemulihannya Jadi untuk teman-teman Yang bertanya-tanya Macam mana-macam mana Ya itulah dia penjelasannya Kan Jadi dokter itu pun Enggak pernah dia Bilang sama Pasiennya itu Ini obat Mujarab Manjur Dari luar negeri Import Dari Jerman Gini-gini Enggak ada Tetap itu yang disuruhnya Kita itu Makan teratur Makanan yang bergiji Istirahat cukup Banyak minum air putih Jadi ya gitu juga Ayam Kalau mau sembuh ya Ayam tuh Dikasih makan Yang teratur Makanannya pun bergizi Ini kita siram aja jagung gitu Mau makan kok makan Kapan sembuhnya Taulah ayam yang lagi dalam kondisi sakit Makan tak makan Yang dikasih pun cuma jagung doang Kapan sembuhnya Kan gitu Jadi ya Untuk Masalah Sakit kuning ini Kalau Saya rasa udah Jelas lah ya Karena video yang kemarin tuh Agak buram Dan suaranya pun Gak jelas gitu lah Jadi Teman-teman Sampai disini aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.